Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sin Mubalit. Sin Mubalit adalah ayah dari Hammurabi dan Raja Amori kelima dari dinasti pertama Babylonia, memerintah sekitar tahun 1813 hingga 1792 atau 1748 hingga 1729 sebelum masehi. Dia memerintah kerajaan yang relatif baru dan kecil, namun, dia adalah penguasa pertama Babylonia yang benar-benar menyatakan dirinya sebagai raja kota. Dan yang pertama memperluas wilayah yang diperintah oleh kota tersebut, dan putranya memperluas kerajaan Babylonia menjadi kekaisaran Babylonia yang berumur pendek. Sin Mubalit menggantikan ayahnya Apil Sin. Tidak ada prasasti untuk salah satu raja yang diketahui. Sin Mubalit adalah penguasa Babylonia pertama yang secara resmi disebut Raja Babylonia, itu pun hanya di dalam satu Keping Loh Lempung. Pada masa pemerintahan raja-raja berkebangsaan Amori ini, kerajaan Babylonia masih merupakan negara kecil dengan wilayah kedolatan yang sangat terbatas, dan masih dibayang-bayangi kerajaan-kerajaan tetangganya yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kuat, seperti Isin, Larsa, Ashur di utara, dan Elam di timur. Bangsa Elam memiliki wilayah kekuasaan yang luas di kawasan selatan Mesopotamia, dan sebagian besar penguasa Amori Perdana tunduk kepada Elam. Pada tahun ke-13 Sin Mubalit, dia memukul mundur pasukan Larsa, yang sering berkonflik dengan Babel. Pada tahun ke-17 masa pemerintahannya, Sin Mubalit menguasai kota Isin dan kekuasaannya terus berkembang seiring berjalannya waktu yang dibuktikan dengan pembangunan dan penguatan sejumlah kota. Ia turun tahta karena kesehatannya menurun. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.